Perbuatan amoral yang telah dilakukan lelaki tak dikenal itu, son tak membuatku terhenyak. Kami benar-benar tak pernah berpikir bahwa Liswati telah mengalami pelecehan seksual. Dan mungkin tak cuma sekali, perbuatan amoral yang telah dilakukan lelaki tak dikenal itu, son tak membuatku terhenyak. Kami benar-benar tak pernah berpikir bahwa Liswati telah mengalami pelecehan seksual. Dan mungkin tak cuma sekali. Kejadian itu baru tercium saat tetangga kami melihat ada perubahan pada tubuh Nuswati. Cuma, ah enggak biasa sih diusul melihat-lihat begitu. Tahu akhir-akhir ini banyak makannya. Enggak, Fins beda, Bu. Ibu percaya sama saya. Ibu pasti ada apa-apa dengan dia, Bu. Apa maksudnya apa? Ngomong aja enggak apa-apa, Bu. Dia dimana sih, dia cantik. Siapa tahu dia hamil. Tapi kalau dilihat siapa yang mau. Enggak, itu maksud angin. Enggak, maksud angin aja kali dia, Bu. Saya ingatakan begitu, Bu. Coba deh, ibu bawa jelas. Sebentar ya, ya. Sudah. Lies. Kamu enggak apa-apa, kan? Yuk, kita ke dalam, ya. Yuk, panas di luar, yuk. Masuk, ya. Sebentar ya, Bu, ya. Yuk, kita ke dalam aja, yuk. Oh, Bu. Kamu kalau enggak ada badan di bawah, ya. Tunggu ya, Bu, ya. Ya, kekhawatiran itu pun membuatku penasaran. Keterangan dokter pun membuktikan. Dan, oh Tuhan, kami sangat terkejut. Lieswati memang hamil. Aku segera mengabarkan pada suamiku. Dan, ia pun sangat berat. Bapak! Pak! Lihat nih adikmu nih. Pak! Bapak! Pak! Lihat nih adikmu nih. Kenapa? Lihat nih adikmu nih. Dia hamil. Hamil? Iya. Lies. Siapa melakukan semua ini, Lies? Ketawa lagi. Siapa yang menghamilimu, Lies? Ngomong? Siapa yang bikin, ha? Ngomong, ketawa aja deh tadi. He? Hah? Marah lah saya. Habis saya amil dari orang itu marah. Itu ngaduh saya. Gimana apa? Dicari orangnya nih. Iya, Pak. Lihat nih. Saya dikening aja deh. Gak tau. Dengan emosi yang memuncak, suamiku Topah pun langsung mencari pria yang dicurigai oleh tetangga. Sebut saja namanya Ivan. Assalamualaikum. Ivan. Apa-apa kum kamu? Ini swati hamil. Katain kau yang melakukan. Bapak apa-apa? Datang-datang langsung menuduh saya kalau saya menghamili swati. Apa? Emang Bapak anggap saya ini siapa? Saya tidak pernah menghamili swati karena saya tahu dia adalah hati Bapak. Jangan baui, Ivan. Di swati yang mengatakan pada aku. Oke, Pak. Bapak bisa buktikan gak? Mana bukti kalau saya menghamili swati? Baik. Tunggu sebentar. Akan kubuktikan padamu. Asal lu tahu. Asal lu tahu, Pak. Di swati itu gila dan tidak ada yang percaya kalau dia hamil. Asal buktikan padamu, Pak. Buktikan. 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 Sabar. Sudah kalah. Tunggu. Kurang ajar. Kalau dia temannya. Buk. Apa sih, Ivan? Saya kaduh kan ke polisi, buku nyamin itu saya ngaduh, ke Jorok, ke Pak Wali, sampai ke polisi. Orang yang tindakan, orang yang laki-laki itu, yang perempuan ini, iyalah itu orangnya. Ya, kami tak pernah punya bukti siapa yang menghamili Liswati. Kami juga tak pernah punya saksi yang mengetahui secara pasti siapa ayah dari anak yang dikandung Liswati. Dan yang lebih mengkhawatirkan kami, bagaimana Liswati bisa merawat anak kandungnya dalam keadaan seperti ini? Bagaimana anak itu dapat tumbuh dengan baik tanpa kasih sayang dari seorang ayah kandungnya? Sampai jumpa di video selanjutnya.